Oke sahabat bosku ketemu lagi dengan saya Romando Syamnur ini kacanya ya ini kaca ini 5 mili Oke sahabat bosku saatnya kita buat akuarium ya sekalian kita buat menghiasi aquascape nantinya Oke sahabat bosku tebal ya saatnya kita mulai mengelim menggunakan lem soligen ya Oke sahabat bosku sini saya menggunakan ujung tangannya biar kita lemnya biar kita rata ya cara ngelimnya Oke sahabat bosku jangan lupa bantu subscribe channel saya dibawah sini dan juga tombol loncengnya diaktifkan supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan dalam video terbaru dari saya Oke sahabat bosku Oke disini kita langsung tempelkannya Oke dan ini kita tempelkan juga Oke kita pakai jahe ya Oke sahabat bosku jangan lupa tonton terus sampai selesai biar kalian tidak keliru ya cara tutorialnya disini saya akan membuat akuarium sekalipun sekaligus saya membuat juga hiasannya nanti ya seperti aquascape yang seperti nyata Oke sahabat bosku Oke kita lem juga bagian sini ya sahabat bosku bisa juga menirunya nanti kalau sudah selesai ya Oke saatnya kita tempelkan ya sahabat bosku ini saya menggunakan jari ya tangannya untuk merapikannya Oke sudah selesai selanjutnya bagian depan ini ya sahabat bosku di sini kita lem juga oke sahabat bosku yang penasaran dengan video saya silahkan juga lihat ya di channel saya situ bagai bermacam-macam tentang cara membuat akuarium oke selanjutnya kita tempelkan begini ya sahabat bosku oke sudah selesai sahabat bosku tinggal 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 keringnya aja tinggal tinggal keringnya aja sini waktu keringnya ini sekitar satu jam ya oke di sini saya menggunakan backgroundnya oke sahabat bosku tonton terus sampai selesai oke sahabat bosku begini ya hasilnya selesai kita memasang backgroundnya selesai kita memasang backgroundnya dan selanjutnya kita kita menghias akuariumnya oke ini pasir malang ya campuran dengan pasir lainnya juga oke kita taruh di sini oke sahabat bosku jangan lupa tonton terus ya sampai selesai oke kita ratakan menggunakan sendok ya sini saya menggunakan sendok plastik mungkin dari sahabat bosku menggunakan barang lain ya nggak apa-apa sini saya menggunakan sendok oke selanjutnya ini saya menggunakan rumput ya rumput yang saya cari di got ya atau di pot bunga saya cari ini ini videonya sebelumnya saya ambil oke sahabat bosku disini saya ambil tadi ya dan juga itu masih ada satu ya oke sahabat bosku ini kita bersihkan begini jadinya ya oke selanjutnya kita taruh di sini sahabat bosku biar kita menghias aquascape ya walaupun aquascape sederhana tapi insya Allah bagus ya oke ini batu-batu biasa lah di pinggir jalan ya kita manfaatkan juga dari barang-barang yang tidak berguna kita jadi manfaatkan oke ini batu oke batu ini kita taruh di atas sini oke sahabat bosku biar sedikit manis kita kasih rumput juga ya daunin oke dan ini juga oke 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 sahabat bosku selanjutnya kita timpa ya abut kita impit dengan batu juga ya agar kelihatan seperti rumput asli ya rumput asli tumbuh di batu ya oke sahabat bosku selanjutnya saya menggunakan kresek untuk mengisi airnya nanti ya kenapa saya menggunakan kresek ini supaya banyunya airnya nih tidak puteg ya tidak kotor oke sahabat bosku bosku sahabat bosku bisa melihat airnya besar jernih kan di bawah sini oke sahabat bosku oke kita isi banyunya sampai selesai sini saya menggunakan air galon ya biar sedikit bersih oke sudah penuh kayaknya sahabat bosku selanjutnya kita ambil ya kreseknya tadi sahabat bosku bisa melihat jernihnya banyunya oke terima kasih sahabat bosku telah menonton video saya dari awal sampai akhir semoga apa yang saya buat semoga bermanfaatnya tadi sahabat bosku salam kreatif dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati